Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bintang 205 dalam video kali ini saya akan membahas yang namanya sos atau ceng oversweet ceng oversweet atau kita sebut dengan sos atau orang awam atau orang umum itu biasa pertama menyebutnya om saklar atau OHM saklar itu ya itu adalah alat listrik yang digunakan untuk memindahkan daya listrik dari sumber listrik utama ke listrik cadangan atau jenget atau PLTS begitu juga sebaliknya Nah untuk sos sendiri itu terbagi menjadi dua yaitu antara manual dan juga otomizer untuk otomatis yang menggunakan motor reset yang saya Nah untuk jenis manual itu kurang lebih seperti ini untuk bahannya ya Nah atau alatnya sedangkan kalau yang an atau mati situ itu orangnya punya ATS atau AMF ATS itu adalah otomatis transfer switch sedangkan AMF atau sebutan lain itu itu otomatis main value itu sama aja fungsinya untuk memindahkan listrik utama ke listrik cadangan itu cuman sistemnya otomatis sedangkan kalau yang ini yang di depan saya ini ini adalah sos yang manual untuk fungsi dari sos sendiri atau COS sendiri atau ceng oversue itu itu untuk PLTS itu sangat berfungsi sekali ya salah satunya adalah untuk memindahkan dari PLN ke PLTS atau juga sebaliknya bahkan untuk ini ini digunakan digunakan tidak hanya untuk pengguna saja tapi untuk semua rumah ataupun di supermarket juga saya kira juga sudah ada biasanya mereka menggunakan jenjat ya dari dari PLN ke jenjat atau begitu juga sebaliknya nah ini langsung saja untuk jenis sos yang saya bahas ini adalah ini ada dua ya ini adalah model seperti ini dan yang satunya maksudnya seperti ini ini dua fase ini untuk jalur PLN ini jalur jenjat atau PLTS sedangkan yang ini ini modelnya tengah atas bawah kalau yang ini ini masing-masing jalur sendiri-sendiri ini langsung saja kita simulasikan untuk ininya ya untuk sosnya ini sendiri ya Oke langsung saja kita simulasikan ya ini kita simulasikan yang ini dulu yang pilih dulu ini di depan saya ada baterai pack yang di sebelah kanan ini 1s dengan tegangan 4V kita coba ukur dulu untuk tegangannya ini meter kita lihat nah ini terbaca 4V ini kita simulasikan sebagai PLN kemudian yang sebelah kiri ini adalah 4s 16V kita simulasikan sebagai PLTS ataupun sebagai jenjat kita cek kembali dulu untuk tegangannya ini terbaca 16V ini langsung saja kita simulasikan bagaimana topologi atau urutan atau skemanya ya nah ini sudah ada sebenarnya ini kita bisa lihat saja ini di bagian atas ini ada 4 lubang yang cuman yang isinya sebenarnya cuma 2 ini adalah jalur untuk outputnya nanti ya untuk inputnya ini ada empat atas dan bawah yang atas ini bisa kita gunakan PLTS atau jenjat yang bawah kita gunakan untuk PLN atau juga sebaliknya ini langsung saja kita pasangkan untuk jalur outputnya sendiri untuk yang positif sebelah kanan negatif sebelah kiri atau kalau kita gunakan 220 ini bolak-balik nggak masalah ya kita gunakan LN saja nanti kalau bisa yang positif atau yang yang itu L yang positif itu yang L yang ada listriknya ini kita sudah sambungkan terus berikutnya ini posisi masih di tengah ini yang untuk PLN kita sambungkan yang sebelah kiri adalah positif yang kanan negatif sampai sini saya ulangi lagi ya ini yang bagian atas atau yang bagian depan ini adalah jalur untuk outputnya ini adalah positif yang ini adalah negatif setelah kiri positif ya terus yang bagian bawah ini ada empat jalur yang atas ini kita ambil untuk PLN sedangkan yang bawah ini kita ambil untuk LTS ataupun jenjat ini kalau sudah jangan lupa jangan sampai kebalik untuk yang setelah kiri adalah yang positif kalau sudah ini posisi kita tengah lalu kita tinggal pilih saja kita sini sudah jadi ini kita tinggal tentukan saja mau prioritas yang mana mau yang di on-kan yang mana ya umpama kita pengen nge-on-kan kita coba ya ini yang bawah ini adalah untuk jalur PLN PLTS atau jenjat ya ini yang bawah kalau kita waktu-waktu PLTS atau jenjat kita ada maintenance atau ada kerusakan atau pengen kita merubah ke jalur PLN maka kita tinggal merubah saja atau tinggal memindahkan ruasnya saja ke arah atas ini yang tengah adalah netral yang atas adalah untuk jalur PLN ini ya kelihatan tegangannya sudah kita pindah di PLN atau di 4V yang bagian tengah ini adalah netral jalur output mati semuanya sedangkan yang sebelah kiri atau yang bawah ini ada jalur PLTS atau jenjat nah ini 16V jadi kalau sewaktu-waktu sebagai simulasi kita di rumah menggunakan PLN terus tiba-tiba PLN mati dan kita pengen merubah ke jalur PLTS ataupun jenjat kita tinggal mengganti tuahnya saja tanpa adanya tabrakan atau pertemuan antara PLN dan PLTS kita lepas karena ini menggunakan jalur sendiri-sendiri nah ini ya kurang lebih seperti itu untuk hidupnya simulasinya kita lepas dulu untuk jalur-jalurnya ini adalah untuk yang jenis simpel seperti ini ya model general tapi simpel sedangkan yang ini ini sama saja fungsinya cuman ini modelnya beda jenis seperti ini langsung saja kita coba raket atau kita simulasikan dengan sosial satu ini ya nah ini sekarang kita pakai yang ini ya ini kalau untuk kebawah ini mati semua kalau yang ke atas ini berarti on kalau ke bawah mati nah ini kita nggak bisa ke atas semua ya karena kalau ini kita ke atas kan ini tuh nggak bisa ini harus salah satu yang ke atas atau jalur outputnya ini ke bawah ini ke atas kalau ini seperti ini seperti ini kita ke atas karena harus salah satu yang on baik jalur di PLTS ataupun jalur di PLN kita langsung sambungkan saja untuk ini ya sedangkan ini yang sebelah kiri kita masih pakai untuk PLTS kita sambungkan saja langsung dan yang kanan kita gunakan untuk PLN atau 4 call untuk bagian yang atas nah ini untuk outputnya ini kita jumper ya ini kan ada empat ini ada yang positif ada yang negatif nah ini kita ada jemper seperti ini tahu ya ini outputnya intinya jadi satu ini adalah untuk jalur outputnya ini terus dan ini untuk jalur input sebelah kiri PLTS yang sepataran PLN langsung saja kita coba kalau kita posisikan semua kitan nah ini yang sebelah kiri adalah jalur PLTS kita on-kan ya kalau kita on-kan yang sebelah kanan maka ini harusnya on nah ini sudah yang sebelah kanan adalah PLN yang sebelah kiri adalah PLTS nah kalau kita posisikan bawah semua artinya jalur output dia mati semuanya kalau kita mau hidupkan PLTS kita on-kan yang sebelah kiri nah ini jalurnya 16 volt ini jalur PLTS dia menggunakan PLTS kalau kita kita mau on-kan PLN nah ini kita tinggal naikkan saja ini otomatis nanti akan trik ya ini udah seluruhnya sudah menggunakan PLN kalau kita langsung otomatis naikkan ini dia nggak bisa ya ini akan balik sendiri seperti sebagai contoh simulasi kalau kita pakai PLN tiba-tiba PLN padam maka kita ingin mengganti PLTS atau menggunakan genset kita tinggal klipkan saja yang ini lalu kita ganti ke PLTS begitu juga sebaliknya sebenarnya kalau kita menggunakan PLTS ternyata baterainya habis atau berikutnya habis atau PLN sudah on lagi kita tinggal pindah saja bisa diteritkan dulu seperti ini baru di on-kan atau bisa langsung di on-kan saja nggak apa-apa yang diutomatis akan puluh nah ini sudah pindah atau sudah nanti ke PLTS atau genset jalurnya ya ya sederhana itu saja sebenarnya ya ini adalah dua jenis saklar Ohm atau sos-tank oversuit manual dan ya atau MTS atau manual transfer suite untuk berapa amperenya kita kita tentukan itu tergantung dari kebutuhan masing-masingnya ini kita untuk jenisnya ini banyak banget untuk ampernya ya ini saya pakai saya pakai ini kebetulan yang 16 amper kalau yang sebelah kiri ini 40 amper ya kera-kera seperti itu kalau ada mau ditanyakan silahkan terus semoga buju ini dapat mencerahkan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati